Tuhan sertamu, Tuhan sertamu juga, inilah yang Tuhan kita Yesus Kristus menurut humanis, dikuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapak kepadaku, akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah menutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah menutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kebangkitkan pada akhir jaman, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, Berboleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir jaman. Demikianlah ingin Tuhan, terpujilah Kristus. Para Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, memperlihatkan sekalian yang saya kasihi dalam petunan. Kerajaan Allah dan masuk surga itu sebuah tawaran. Tawaran yang tidak dipaksakan. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menawarkan kerajaan Allah itu kepada mereka yang mau masuk surga. Karena satu-satunya orang yang pernah turun dari surga itu, cumanlah Yesus. Dalam idil, ia mengaku bahwa aku datang dari surga karena kehendak Bapak. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa. Agar jiwa orang bisa selamat. Tidak hanya kini, tetapi juga kelak. Pada hidup setelah hidup di dunia ini. Maka, lagi-lagi kita diingatkan untuk menyadari kembali untuk apa kita percaya kepada Yesus. Untuk apa kita menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu, perhatikan dengan baik perbedaan antara percaya dan pengikut. Percaya itu adalah keterbukaan hati untuk menaruh harapan kepada seseorang. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita menaruh seluruh hidup kita kepada Yesus. Orang yang ini percaya, pasti mengikuti. Kemana Yesus pergi, kita ikut. Apa yang Yesus ajarkan dan ajak, kita ikut. Itu baru namanya pengikut, kalau mengikuti setiap ajaran. Kita itu menjadi katolik. Ya, karena percaya iya. Tapi tidak bisa dibuktikan juga kepercayaan kita. Tapi apakah betul lalu kemudian menjadi pengikut, pengikut Yesus? Percaya saja tidak cukup. Karena meminjam apa yang disampaikan oleh Yesus di bagian awal Injil dan lanjutan dari Injil kemarin. Yesus bilang apa? Kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan haus lagi. Dan kalau kamu datang, kamu tidak akan lapar lagi. Jadi percaya dan datang. Karena tidak mungkin kita disebut pengikut kalau tidak ikut. Jadi kita betul pengikut Kristus kalau ikut apa yang Yesus bilang. Datang, misal, datang. Itu namanya pengikut. Kita bukan pengikut Kristus kalau hanya sekedar sudah jadi katolik dan tidak pernah ikut, misal. Apa yang kita ikuti dari Yesus? Dan apalagi Yesus bilang, kalau kamu datang, kamu tidak akan lapar lagi. Karena kalau kamu datang, kamu mencicipi hidangan surga di yang saya berikan. Bapak ibu mungkin masih ingat di bagian terakhir kubah kemarin, saya bilang apa? Ketika kita rutin mencicipi roti surga di yang diberikan oleh Yesus, kita sudah sedap berada di surga. Maka tidak usah takut dengan masa depan. Ketika kita mati, kita tidak usah takut. Atau kita sudah terbiasa dengan suasana surga. Yesus sudah masuk di dalam diri kita. Dan otomatis, Yesus akan selalu menggendong dan membawa kita ke surga. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup menuju surga. Siapa yang mau masuk surga tapi tidak jalan melalui Yesus, tidak mungkin masuk surga. Karena lagi-lagi, cuma Yesus yang turun dari surga. Dan Yesus itu berusaha memelihara kita dalam surga. Dalam doa Bapak kami, kita selalu meminta. Datanglah kerajaanmu. Yesus sudah datang, tapi kitanya yang tidak datang. Dan Yesus bilang, akulah roti yang turun dari surga. Berarti kalau kita terima hosti, kita sedang menerima berkat Tuhan dari surga dalam Yesus. Daripada terus doa Bapak kami, tapi datang terima tubuh Kristus ingat. Kan percuma kita doa Bapak kami. Ketika kerajaan surga datang, kita lari. Kita menghindar, kita masih bodoh. Untuk apa berdoa Bapak kami? Ketika setelah kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kundang, di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Yesus datang. Beri kita rejeki. Makanan rohani dari surga. Kita cuek-cuek saja lagi pada hal sudah doa Bapak kami. Itu apa? Dan yang paling penting, percaya saja tidak cukup. Seperti yang saya katakan kemarin. Kenapa banyak orang kaya tidak suka dengan kerja ketolik? Karena kerja ketolik itu paksa orang untuk datang bisa. Tapi kalau di tempat lain, Anda tidak usah datang. Anda transkar saja uangnya. Nanti dianggap masuk surga. Yang penting percuma lancar. Enggak, enggak begitu begitu ajaran Yesus. Yesus juga tidak pernah mengajarkan percumaan. Yesus ajaran datang, mari. Marilah kepadaku, kalian yang letih memikul beban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Maka, kemarin saya bilang, sama dengan kalau kita makan, kita butuh datang dan makan. Demikian juga tubuh Kristus. Tidak bisa pakai titik. Tidak bisa pakai transfer. Harus datang. Harus cicipi. Harus nikmati. Dan apalagi, Misa adalah perjamuan surga yang ada di dunia. Karena apa? Kita mencicipi roti yang turun dari surga dalam diri Yesus. Maka, benar kata sekuat Tuhan. Kalau jadi Katolik dan tidak ikut Misa, itu bodoh. Itu rugi. Untuk apa jadi Katolik? Karena Katolik sama dengan Misa. Misa adalah Katolik. Dan jangan lupa. Kenapa cuma Katolik yang punya Misa? Karena hanya Katolik yang punya imam yang ditabiskan. Untuk menjadi imam seperti Yesus. Di tempat lain tidak ada imam. Semoga dengan perannya Kristi ini. Dengan kesetiaan kita untuk kata. Menambah kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan juga membuat Yesus selalu tinggal dan hidup di dalam diri kita. Sehingga sangkapan surga yang kita terima dalam diri Yesus. Membuat kita sudah berada di surga. Pada saat kita sedang berjuang di dunia ini. Karena apalagi Bapak Ibu. Definisi teologi tentang kerajaan Allah adalah already but not yet. Sesuatu yang sudah dimulai tapi belum. Artinya, kerajaan surga itu sudah kita bisa nikmati sekarang. Tapi belum sempurna. Nanti baru sempurna ketika kita beralih dari dunia ini. Kita akan memandang Allah dari muka ke muka. Semoga Tuhan berkati.